Pemirsa Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Baduk memberikan bantuan kepada puluhan atlet dari berbagai cabang yang terdampak COVID-19. Atlet berharap pemerintah pun turut peduli terhadap nasib atlet, pasalnya corona pun berimbas terhadap sektor olahraga. Puluhan atlet dari berbagai cabang olahraga mendapatkan tunjangan dan bantuan berupa uang tunai dan alat pelindung diri selama pandemi COVID-19. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian KONI Kabupaten Bandung kepada atlet berprestasi maupun yang tidak. Besaran bantuannya variatif mulai dari 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Ketua KONI Kabupaten Bandung Herda mengungkapkan bantuan diberikan kepada atlet Porda, PON hingga atlet nasional. Herda mengatakan pandemi COVID-19 berdampak kepada dunia olahraga, pasalnya tidak adanya pertandingan yang menjadi andalan para atlet untuk mendapatkan PONDI-PONDI rupiah. Pencegahan penanganan wabah COVID-19, kemudian juga untuk ketahanan atlet, kita menyalurkan dana stimulan kompensasi COVID-19 dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada atlet dan pelatih kita. Nah, mengenai besarannya untuk yang masuk dalam tim pelatih PON, itu sebesar 1 juta. Nah, atlet yang berprestasi di Porda 2018 itu parameternya sebesar 750 ribu. Herda berharap ada perhatian dari pemerintah agar atlet berprestasi bisa terus melangsungkan hidupnya dengan normal, meski dengan segala keterbatasan. Rezitya Prasaja, Bandung TV